Hai sobat kunyit, gue Aro, selamat datang kembali di channel gue Video kali ini gue pengen ngomongin tentang masker-masker favorit gue Tapi sebelumnya gue pengen kasih tau beberapa hal dulu yang perlu kalian ketahui Pertama, masker-masker ini cocok untuk kulit yang berminyak, berjerawat Semua masker yang gue sebutin ini adalah wash of mask Jadi gak ada shade mask sama sekali Rata-rata gue tuh lebih seneng masker yang dicuci gitu Karena biasanya masker yang dicuci gitu lebih enak dipake untuk yang kulitnya berminyak Karena biasanya masalah utama kulit gue itu adalah minyak yang berlebih dan berjerawat Jadi fokus gue kesitu Jadi kalo kalian yang kulitnya kering atau nyari sesuatu yang lebih ngelembapin Gue rasa masker-masker yang gue sebutin ini tidak akan cocok untuk kalian Kalian mungkin lebih cocok untuk pake sheet mask Hal lain yang gue rasa perlu kalian ketahui juga adalah Gue tidak pake masker-masker ini kayak beruntun gitu setiap hari Rata-rata gue cuma bisa pake masker ini 1-2 kali seminggu Kalo di kondisi kulit gue yang bener-bener gak enak sih Kalo misalnya lagi berminyak-berminyaknya itu bisa sampe 3 kali seminggu Tapi akan gue sesuaikan dengan jenis-jenis maskernya Jadi itu sedikit disclaimer sebelum kita mulai Dan ini akan gue urutin dari masker yang paling bawah sampe yang gue paling suka Let's go! Wardah Nature Daily Mineral Plus Clarifying Clay Mask Angkat minyak berlebih, kulit terasa halus dan lembab, karboaktif formula Kalian pasti udah cukup familiar dengan masker ini I mean ini Wardah Yang bikin gue tertarik cobain awalnya pertama jelas karena dia clay mask Dan karena claim utamanya adalah angkat minyak berlebih Dan yang bikin dia sangat menarik adalah harganya yang sangat-sangat murah Kalo gak salah ini gue beli Rp17.000 Pokoknya belasan ribu gitu Dan mereka juga punya kemasan yang lebih besar gitu Ini kemasan yang kecil Gue udah pake beberapa tuk Dan I'm pretty impressed with it gitu Dia di posisi paling bawah Karena menurut gue dibanding semua masker lain Kemampuan untuk ngangkat minyak si Wardah ini di tahap yang paling rendah Makanya dia di posisi paling bawah Yang artinya menurut gue masker ini tuh masih bisa dipake bahkan untuk orang-orang yang kulitnya normal to oily gitu Walaupun sebenernya gue kurang suka akan hal itu Tapi itu juga bisa jadi hal bagus di kulit lo Jadi kulit lo gak terlalu dehidrasi gitu loh Sisi gak enaknya adalah gak berasa bersih-bersih banget gitu kulitnya Bentuknya kayak gini dia gak ada scrubnya sama sekali Jadi dia gak ada faktor nge-exfoliasi di kulit gitu Menurut gue masih aman dipake 3 kali seminggu untuk yang kulitnya bener-bener berminyak Efek yang gue rasain langsung adalah ya itu tadi gitu Dia yang bener-bener ngangkat minyak sama kotoran yang duduk di atas kulit aja I don't think it's really really good untuk deep cleanse Dia gak terlalu megang peranan yang bagus-bagus banget untuk deep cleanse Mungkin karena gue kebiasa sama physical sama chemical exfoliant ya Yang lebih tinggi dari ini Jadi ini gak terlalu berasa sih di kulit gue Apakah ada sensasi tinggling? Apakah gimana di kulit gue menurut gue gak terlalu berasa sih Dan dia juga gak ada efek ketarik sama sekali Jadi kalau dia udah kering Rata-rata masker yang lain tuh ada efek Biasanya clay mask dan masker-masker lain yang akan gue sebutkan Nanti tuh efek ketariknya lebih berasa Jadi kulit lebih kenceng gitu ketika pakenya Kalau si Wardah ini gak terlalu Jadi dia bener-bener santai gitu Kayak masker yang kalian pake Cocok banget dipake untuk santai Misalnya pulang kerja atau abis dari luar Or you just wanted to treat your skin a little bit I think this is really really good Dibanding masker-masker yang akan gue sebutkan nantinya Gue rasa si Wardah ini paling aman dipake sering-sering Kemampuan ngangkat minyaknya pun tuh juga gak terlalu sekuat Ya gak terlalu kuat-kuat banget gitu Jadi gak terlalu berasa kering gitu di kulit selesainya gitu That's the first one Selanjutnya Agnes T3 Oil Clay Mask Kalau kalian udah follow gue sejak gue masih di Lombok Gue udah pake masker ini Ini kayaknya clay mask lokal pertama Yang pre-made Yang udah di-tube gitu Tinggal dipake Yang gue tau, yang gue cobain Dan menurut gue Ini masih jadi favorit gue sampe sekarang Dia mirip banget sama si Wardah Cuman ada wangi mentol sama tea tree-nya Jadi ada efek-efek ademnya gitu Yang bikin gue sangat jatuh cinta sama masker ini tuh Dulu waktu di Lombok Biasanya gue pake ini tuh kayak gue totolin di jerawat Yang lagi mau bengkak gitu Bengkaknya gue totolin itu Sampai besok-besoknya tuh Kalo udah kering terus gue keletekin gue pakein lagi gitu Terus biasanya besoknya tuh Bengkaknya berkurang banget sih Mint green gitu Dibanding si Wardah Gue ngerasa si Agnes ini Kemampuan ngangkat minyak sama Tarikannya tuh lebih kuat dari Sedikit lebih kuat daripada si Wardah Sedikit Nggak yang ekstrim banget bedanya Nggak juga gitu Cuman yang gue rasa dia ini lebih Cocok untuk yang kulitnya lagi berjerawat gitu Jerawat tapi radang gitu Karena kerjanya Tidak ada scrubnya Jadi kerjanya masih halus kayak si Wardah Cuman juga ada benefit ke jerawatnya gitu Ini termasuk yang cucinya tuh cukup gampang menurut gue Untuk si Agnes ini sih kalo gue pakenya pas muka gue berjerawat banget aja sih ya gitu Seperti si Wardah kemampuan ngangkatnya itu nggak yang luar biasa jauh perbedaannya Masih mirip-mirip banget Cuman ini lebih bagus sedikit aja gitu Masih lebih ngangkat ke timbang si Wardah Dan ini ada benefit ke jerawatnya Kalo si Wardah tadi menurut gue nggak ada benefit apa-apa ke jerawat gitu Untuk ukuran skincare over the counter ya OTC Si Wardah sama si Agnes ini harganya udah terjangkau Gampang dicari Dan menurut gue cukup rekomen Karena secara ininya juga secara efeknya di kulit gue juga udah ada rasanya gitu Walaupun nggak yang super duper ekstrim Masker selanjutnya Di posisi ketiga 27 degrees centella glow clay mask Perbedaannya dari dua masker sebelumnya Pertama dari tempatnya ini udah di jar gitu Nih gue udah mau abis satu jar Kalo kalian perhatiin Ini dia ada scrubnya Ada butiran scrubnya Secara kandungan dia ada centella asiatica yang bagus untuk yang kulitnya berjerawat Sama ada ekstrak lemonnya Tapi kenapa dia masuk ke masker favorit gue? Karena gue suka efeknya di kulit cukup ketarik Terus brightening Karena dia ada claim untuk mencerahkannya Sekali pake tuh langsung keliatan dia cerah Nggak yang super duper Wow gitu tiba-tiba jadi putih gitu Nggak Tapi emang berasa sedikit lebih cerah kulit gue setelah pakenya Pemakaian pertama malah Kulit berasa bener-bener bersih Karena ada scrubnya sebagai physical exfoliator Itu positif negatif sejujurnya gitu Banyak yang kurang suka sama physical exfoliator Cuman gue sendiri personally masih pakenya nyampur gitu Gue masih pake chemical exfoliant sama physical exfoliant kayak si scrub ini Gue sih masih campur-campur aja pakenya Gue pake ini karena lebih berasa bersih aja gitu di kulit Walaupun untuk yang kulitnya sensitif Stay away from this I would say Pertama karena ada bau lemonnya Kedua karena dia ada scrubnya Dan yang ketiga Ini juga yang bikin gue kayak love-hate relationship sama masker ini Karena dia ada kandungan alkoholnya Cukup tinggi kayaknya Ingredients ke-6 terbanyak dari masker ini tuh adalah alkohol Yang gue sendiri udah tanyain ke orang brand ininya Orang brand 27 Degrees Apa bener mereka punya alkohol Dan mereka jawabnya iya mereka ada alkoholnya Tapi alkoholnya disini dipake cuman biar dia lebih cepet kering aja Katanya seperti itu Kulit gue bereaksi sama alkohol gitu Jadi kadang tuh nguncul whiteheads gitu Dia masih kayak berasa cekit-cekit gitu Di beberapa bagian muka gue yang sensitif Tapi sisi lain juga gue ngerasa dia bener-bener efeknya gue rasain gitu loh Jadi gue kayak ada love-hate relationship sama masker ini Tapi again Kalau kalian merasa kalian ada alergi sama alkohol Atau kulit kalian akan bereaksi sama alkohol Atau kulit kalian sensitif sama alkohol Kayak kulit gue mungkin Atau mungkin lebih sensitif lagi I would suggest you to stay away from this mask Dan mungkin coba yang lebih cocok untuk yang kulitnya sensitif ya gitu Jadi pertimbangkan baik-baik sebelum beli Ini adalah top 2 Terbaik kedua Masker favorit gue Lokal lagi Brandnya Belinda Belinda Pertama kali gue dikasih sama tutu Kalau Belinda ada maskernya Belinda bikin brand masker Brand skincare I'm so excited Karena gue sendiri tau Kalau Belinda itu Udah sangat passionate sama skincare And I believe that she wouldn't create something that she doesn't like Ini pertama kali ini udah gue beli nih Pertama awal-awal dia launch gitu Dan udah habis Dan terus gue dikasih lagi Ntar ya ini kotaknya doang Gue gak tau taro dimana Satu udah definitely habis Dan ini top 2 gue Kalau ini habis Ini bakal tetep gue stock lagi Stock lagi Harganya lebih mahal dari masker yang tadi Tapi juga dengan ingredients dan benefit yang lebih banyak gitu Awalnya gue coba Gue beli ini tuh kayak Gue ngerasa Harganya 129 ribu Bukan yang paling mahal Tapi juga bukan yang super affordable gitu Orang-orang kalau udah lebih dari 100 ribu Harga masker tuh pasti mikir lagi kan gitu Udah gitu bentuknya top Gue ngerasa kayak Ya ampun ini pasti bakal cepet abis deh Gak mungkin nyampe sebulan gitu gue pake Walaupun dia top Ternyata isinya tuh banyak gitu Ternyata isinya tuh banyak Ini tuh gue ngerasa kayak Gue bisa sampe berbulan-bulan pake ini Karena juga gue gak bisa pake ini setiap hari gitu Satu dua kali seminggu Gak bisa sampe tiga kali seminggu Karena dia ada physical scrubnya Kalau kalian perhatiin butiran scrub dari Hale ini Dia lebih kecil Lebih mild Daripada si butiran scrub yang ada di 27 degrees Ini yang bikin dia lebih aman menurut gue Dan Ingrediencenya bagus banget menurut gue Ada licorice, green tea, charcoal, clay mask Udah gitu claimnya bagus banget Honestly dibanding yang nomor satu Menurut gue ya Gue agak kesusahan sih Menentukan pilihan gue yang Antara yang di nomor satu sama nomor dua ini Tapi kalau ngeliat dari intensitas pake gue Gue lebih sering pake yang nomor satu Tapi kalau ngeliat dari ingredients Dan untuk efek jangka panjang Jujur aja gue bakal lebih pro ke Hale ini gitu Hale ini lebih bagus, lebih aman Dalam artian gini Scrubnya dia yang paling halus Di antara semua maskera favorit gue Yang punya scrub kayak gini itu dia Dan yang paling halus dan paling gentle di kulit gitu Di kulit gue gak ada rasa cekit-cekit sama sekali Cuma dia ngerasa kertarik gitu aja Tapi butiran scrubnya juga cukup Bagus untuk ngangkat kotoran di kulit Jadi efeknya tuh kulit gue berasa Keset sih enggak ya gitu Tapi bersih Bersih tapi gak yang super duper Super duper keset gitu Dia ngangkat kotoran dengan baik Ngangkat minyak dengan baik Tapi juga dia gak nyakitin Di bagian-bagian kulit gue yang sensitif This is why I love this one Kalau ditanya dari Yang tidak gue suka dari Hale ini Mungkin cuma karena Harganya yang lebih mahal sedikit Dari masker pada umumnya ya gitu Tapi dilihat dari isinya Kalian juga dapet banyak gitu Ini gak kalian pake sebulan aja Kalian bisa pake berbulan-bulan Apalagi kalau kalian Gak terlalu sering pakenya Moving on to the first place Masker yang menempati posisi pertama Di masker yang paling-paling gue suka Adalah dan yang paling sering gue pake Satu tahun terakhir ini Yang paling sering gue pake tuh adalah Himalaya Purifying Neme Mask Ada nimba dan kunyitnya Hai sobat kunyit Gue rasa kalian sudah cukup familiar I talk about this mask a lot Since the first time that I got this Ini udah gak tau tuh Keberapa gue Guys masker ini bener-bener bagus Harganya sangat-sangat terjangkau Kenapa dia di posisi pertama Dibanding Hale Karena harganya lebih terjangkau Dari Hale Jujur aja sih gitu Tapi Kalau untuk jangka panjang Sejujurnya Gue masih lebih Akan invest ke Hale Efek yang gue rasain Kalau gue pake masker ini tuh Adalah Pertama Dia Panas Dia anget gitu Terus cekit-cekit di kulit Awalnya sih kayak gue agak kaget gitu Tapi makin lama gue ngerasa kayak Udah santai aja gitu Gak terlalu berasa gimana-gimana Terus efek ketariknya Guys Ini efek ketariknya Bener-bener paling kuat Di antara yang semuanya Jadi ketika kulit lo pake ini Kenceng banget gitu Yang ini Hale ketika sudah kering Dan yang ini Himalaya Nimas Seperti yang kalian lihat Dia juga ada scrubnya Scrubnya ukurannya 11-12 sama Hale Cuman Dia lebih banyak gitu Makanya dia lebih berasa Nge-exfoliate kulit Dan bedanya sama si Hale Ini lebih narik lagi Ini lebih kenceng lagi di kulit gitu Dan kalau si Hale itu Gak terlalu berasa cekit-cekit di kulit It's really really mild Tapi kalau si Himalaya ini berasa Bahkan adek gue yang gue suruh pake ini Itu berasa Aduh kenapa sih Anget banget maskernya gitu Dan dia berasanya cekit-cekit banget Jadi mungkin Untuk yang kulitnya sensitif Stay away from this I would say Karena dia bener-bener bakal berasa Di poin Dimana kadang ya Kulit gue lagi bener-bener sensitif I would not use this Karena dia bener-bener sangat abrasif Di kulit menurut gue Tapi kenapa ini gue suka Karena dibanding semua masker Yang pernah gue coba Bukan cuma yang ada disini Tapi semua masker yang gue coba Pernah gue coba Ini yang efeknya paling berasa Setelah dibilas gitu Agak susah dibilas Jujur aja Karena memang dia efek Ngencenginnya tadi Efek kencengnya Luar biasa Tapi setelah lo bilas Kulit lo tuh Berasa bener-bener Bersih gitu loh It feels a little bit dry Of course Karena Dia bener-bener ngangkat minyak Ngangkat kotoran Kulit berasa bener-bener Bersih setelahnya Tapi Setelah gue follow up Dengan moisturizer Setelah gue follow up Dengan hydrating toner Moisturizer dan segala macem Itu udah normal lagi Cuman dia berasa Halus 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 Banget gitu Berasa kayak dia ngebersihin Sampai ke pori-pori Gitu loh Dibanding semuanya Gue paling suka efek Si Himalayan Nimas gini Dan karena harganya juga Tidak nyakit Nyakitin di kantong Gitu loh Dia murah banget Nggak sampai 50 ribu Kayaknya Oke paling mahal 50 ribu deh I love it I love it Guys I love this one If you haven't tried this Kalau kalian punya kesempatan Dan kulit kalian tidak terlalu sensitif Cobain ini Kalau memang kulit kalian sensitif Tapi kekeh pengen cobain ini Cobain di rahang dulu Cobain patch test Jadi di rahang kalian pakein sedikit gitu Dan kalian lihat reaksinya Kalau memang kalian ngerasa itu terlalu panas di kalian Terlalu perih di kalian Stay away from this Anyway Satu lagi warning Kalau gue lagi jerawat radang Biasanya gue gak akan kena ini Kalau areanya berjerawat Biasanya gue akan totolin pake si masker ini Atau gak obat totol jerawat biasa Gue akan totolin di bagian yang jerawat Oke I think That's all Kita sudah sampai di akhir video Terima kasih banyak Yang sudah nge-request Dan tanya masker favorit gue Seperti apa Ini adalah jawaban untuk pertanyaan kalian Semoga bisa membantu Request untuk video selanjutnya Kalian bisa tulis di kolom komen Walaupun gue agak Slow ya Untuk respon Up video request kalian Tapi terima kasih banyak Yang sudah mau nonton sampai sekarang Terima kasih See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax